Intro Halo, saya Handokowiknya Wargo dari Maestro Consulting, Kucing, dan Communicating Untuk Seracium Live, Senin Rebu Jumat Live Kita ketemu, siaran langsung ini ditayangkan dari Maestro Studio Rumah Betawi, Jakarta Ini adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk kita semua, bangsa Indonesia Malam hari ini kita akan coba lihat, perkenankan saya menggunakan PowerPoint Perhatikan jangan kemana-mana karena saya punya bintang tamu malam hari ini Kita lihat ya, jadi judulnya adalah Judulnya adalah Zero Tuan Oh, ini sudah basis, sebentar ya, saya geser sedikit Tadi belum kepencet, yes Oke, Seracium Live 126, Handokowik Maestro 01, Rabu 20 Januari 2021, 19.30 Sampai jam 20.00, tapi kita akan berakhir nanti 20.30 Hari ini, hari spesial, bukan cuma topiknya, tetapi akan ada bintang tamu Yang rasanya sih banyak yang belum tahu Oke, sekali lagi, halo, saya Handokowiknya Wargo Baik, teman-teman semua, apa Anda pernah baca buku ini? Kita lihat dulu bukunya ya Bukunya adalah Zero Tuan, inilah makanya asal daripada judul Zero One tadi Zero Tuan, Notes on Startups are How to Build the Future Catatan-catatan tentang startup Atau bagaimana membangun masa depan Yang ngarang ada Peter Thiel dengan Blake Masters Jadi Blake Masters ini muridnya si Peter Thiel Jadi waktu Blake Masters itu kuliah, Peter Thiel itu ngajar Dia bikin catatan-catatan, dan catatan-catatan itu diviralkan oleh si Blake Masters Terus daripada cuma diviralkan, akhirnya dibukukan Jadilah Zero Tuan, ya Dirilis 16 September 2014, penulisnya Peter Thiel dan Blake Masters Tadi saya sudah cerita, Blake Masters seperti apa Buku ini adalah versi ringkas yang telah diperbarui dan sangat populer Dari serangkaian catatan online ditulis oleh Blake Masters Untuk kelas sebetulnya, seperti yang diajarkan oleh Thiel Di Universitas Stanford pada musim semi 2012 Nanti detailnya ada, oke Yang akan menceritakan siapa? Bintang tamu saya, guest star saya Nah, teman-teman semua, saya cuma mau cerita sedikit Cerita sedikit saya adalah Ini ada garis yang vertikal ke atas, ada garis yang horizontal Jadi di dalam bukunya si Peter Thiel yang merupakan pekacatannya daripada si Blake Masters tadi Diceritakan adalah bahwa Yang terkait dengan perkembangan dan sebagainya Itu ada yang dibilang globalisasi Kalau globalisasi itu dari 1 ke N Artinya apa? Biasanya polanya terjadi Kalau negara maju sudah menemukan sesuatu Negara maju sudah menemukan sesuatu Terus kemudian seakan-akan itu kayak Kalau globalisasi itu yang ditemukan di negara maju itu Dikopi oleh negara yang agak kurang maju Agak-agak kurang maju dan seterusnya Ya, artinya ini globalisasi itu seperti itu Ya, tetapi si Pak Peter Thiel ini Dia juga cerita soal Nah, kalau ada teknologi yang terjadi Itu bisa 0 ke 1 Nah, nanti detailnya biar tamu saya yang ceritain Ya, nah, terus cerita dari ini lagi adalah apa? Yang sebelah sini amanya kemajuan horizontal atau ekstensif Kemajuannya horizontal atau ekstensif Artinya meniru hal yang sudah berhasil Jadi kalau sudah berhasil diduplikasi Ya, diduplikasi, diduplikasi Ya, kalau yang sebelah sana Kemajuannya vertical atau intensif Yaitu mengerjakan hal yang baru Mengerjakan hal yang baru Nah, itu yang terjadi Teman-teman semua Hari ini saya ada tamu Tadi saya sudah bilang Halo, hari ini ada tamu Saya mau munculkan tamu saya sekarang Biar dia yang cerita Kenapa saya masih yang cerita kalau ada dia gitu ya Karena dia adalah seorang yang sangat luar biasa Ya, tamu saya ini adalah seorang ahli Ya, paling tidak dia berusaha untuk menjadi ahli Ya, dia adalah seorang Yang sedang belajar di program master Di university yang ternama Ya, dan belajarnya ilmu yang kekinian Ya, oke Jadi saya mau belum panggil dulu Saya mau cerita dulu Ya, jadi tamu saya Seorang Kandidat master Yang kuliah di sekolah yang sangat ternama Dan mengambil program studi yang kekinian Ya, program studinya yang kekinian Ya, dan dia akan cerita Oleh karena itu Oh, saya pamerin dulu ya Bukunya tadi ini nih Ya, 0 to 1 Ya, 0 to 1 Oke, siap? Jadi teman-teman semua Dia adalah seorang mahasiswi Dari university of New South Wales Saat ini dia sedang mengambil program master Di bidang innovation and entrepreneurship Seorang mahasiswi Ya, dari UNSW atau university of New South Wales Yang saat ini sedang mengambil program master Di bidang innovation and entrepreneurship Siapakah dia? Kita akan panggil Yuk, keluar yuk Mana tadi anaknya? Halo, silahkan keluar Halo, tamu Nah, tamunya kemana ini? Tamu Tamu Nah, kenapa tamunya kok nggak bisa? Sebentar Sebentar Tamu Sebentar, tamunya Oke, sudah Sudah Nah, inilah tamu kita malam hari ini Halo, sayang Apa kabar? Halo Hei Jam berapa di situ? Selamat malam semuanya Sekarang di sini sudah jam 11.58 11.58 Tapi kamu belum ngantuk kan? Belum ngantuk kan? Belum Belum ya? Oke, baik Ya, apa namanya? Tadi Selamat malam semuanya Ya, coba, coba, say hello to everybody first Halo semuanya Nama aku Kalista Marathi Sekarang aku lagi belajar di University of New South Wales Sebagai Master Student Spesializing in Inovation and Entrepreneurship Wess, mantep Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Papi Handoko Anaknya Papi Handoko Ya, oke deh Kalau gitu Hei Oh, ini banyak Kamu banyak disapa sama banyak orang Tata Selalu sehat Malam Kalista Banyak ya Nanti kamu greeting Halo 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 Tante semua Ya, baik Kalista Kan Papi ingat Kamu membaca Kamu kan sekarang sekolah di Untuk bidang Inovation and Entrepreneurship Terus kemudian suatu hari Seperti biasa Ya, kalau kamu sedang Antusias daripada satu hal Terus kemudian kamu ngocah ini Ngocah itu Termasuk Ngocah soal 0 to 1 Betul kan? Ya Jadi, oke Karena kamu di Australia Kamu edi bahasa Inggris Kalau Papi di Jakarta Ini juga bahasa Inggris Lidikin aku nih Terus Itu kan Kamu cerita Seperti biasa ya Kalau kamu punya Antusiasma Terhadap sesuatu Terus kemudian Kamu senang cerita Dan kalau kamu cerita Satu Nggak bisa di stop Dan dua Kalau kamu kelihatan Gambarnya Kamu cerita dengan Segala macam Gayamu Itu ya Itu Papi Nggak akan pernah lupa Karena Papi Jadi Papimu Selama 20 tahun 20 tahun Nah, cerita sedikit Kenapa kamu tertarik Kepada buku 0 to 1 Silahkan Sebenarnya Awalnya itu Tahu Tentang buku ini Bukan karena Bukunya Atau bukan Tentang Tersangkut Pautannya Terhadap Innovation Entrepreneurship Tapi Tunggu Tunggu Boleh diinterupsi Sebentar Teman-teman semua Yang sedang mendengarkan Mohon maaf Maafkan Anak saya Kalau bahasa Indonesianya Kadang-kadang Kacau Oke Go Ya Sebenarnya Awal dari Tahu buku ini Itu Bukan karena Ketersangkut Pautan Dengan Innovation Entrepreneurship Atau Tentang Tahu tentang Bukunya Tersendiri Tapi awalnya Itu Justru Karena Peter Thiel Karena Lagi di Peter Thiel Itu penulis Buku ini Karena Ini Lagi musim Corona Jadi Kami disini Di Australia Banyak Yang Menjadi Tidak kerja Karena Kami tidak Kerja Jadi Kami Mencari Passive Income Lewat Saham Lewat Stokes Dan Salah Satu Holdings Atau Company Yang ada Di Watchlist Aku Pada saat itu Palantir Palantir Itu Data Company That Was Formed By Peter Thiel It Is It Is One Of His Other Companies On Top Of Paypal Which Maybe Is More Familiar And Widely Used Di Indonesia Kali Jadi Karena Mau Paypal Disini Lebih Lebih Anu Ya Lebih Orang Tau Karena Kita Suka Pake Paypal Kalau Palantir Kalau Palantir Lebih B2B Sifatnya Oke Terima kasih Because It Was Posted By One Of Students Which Is Blake Masters These Set Of Notes Itu Dari Kelas CS 813 Entitled Startup Di Stanford University Karena Topik Topik Yang Dibawa Pada Lecture Notes Ini Itu Sangat Mendekati Dengan Pelajaran Aku Di Kuliah As Innovation And Entrepreneurship Master Student Jadi Aku Mulai Membaca Notes Satu Satu Tapi Karena Tinggi Lengkap Akhirnya Aku Mencari Tau Lebih Lagi Dan Akhirnya Aku Mencari Kulai Bibit Untuk Terima Mereka Mereka Tenggunggu Soalnya Tenggu Aku Ada Pertanyaan Dulu Ini Jadi Kamu Beli Saham Jadi Beli Palentir Terus Abis Itu Bulan Tenggu Dulu Mining Dulu Mining Berarti Aku memilik Saham 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 Bahwa Sih Peter Thiel Oke Oke Aminnya Mulai Lalu Naik 87% Naik 87% Oke Luar biasa Ya Luar biasa Oke Terus Cerita Apa lagi Tadi Jadi Why Nya Adalah Sebetulnya Mulainya Dari Kamu Mindstock Terus Kemudian Kamu Berusaha Untuk Siapa Sini Gitu Kan Akhirnya Tetemun Peter Thiel Tapi Sebenarnya Dalam Kalangan Murid murid inovasi dan entrepreneurship, Peter Thiel terlihat sebagai Tuhan karena dia itu sangat dia adalah seseorang yang pelajar terlihat juga. Karena perusahaan dia membuat itu semuanya Palantir, Paypal, itu semuanya sangat inovasi. Dan dia itu investasi yang pertama dari Facebook, dia adalah salah satu investasi yang inisial dari Tesla. Jadi berdua dari inovasi dan inovasi. Dan di inovasi, Peter Thiel sama dia. Aku dan murid-murid lain di sekolah itu juga melihat aku. Oke, itu sebabnya kamu baca bukunya dan serius ya. Karena kamu baca bukunya serius, terus, as usual, jadi cerita sama your daddy kan gitu kan. Kalau belajar bukunya gak serius, cerita sama daddynya ditanya-tanyain bingung juga gitu kan. Tapi karena kamu menguasain jadi gak bingung. Ya kan? Kamu dari kecil begitu. Ya oke. Jadi terus kamu boleh cerita gak? Kalau 0 to 1 itu, tadi kan Papi sempat cerita sedikit soal apa namanya, globalisasi dan kemudian teknologi gitu ya. Jadi kamu boleh cerita apa yang terkait dengan itu? Kenapa kalau disebut dengan 0 to 1 itu boleh gak dijelaskan? Tadi kan cuma sekilas doang buat pembukaan. Silahkan. Mungkin apa yang untuk lebih mudah dimengerti, aku bakal pakai contoh sebuah perusahaan yang kami semua tahu, kami semua familiar, which is Google. Kita semua, bukan kami. Kita semua tahu, Google. Kita semua tahu, Google. Ya, Google. Go. Judul bukunya sendiri adalah 0 to 1. Banyak perusahaan sekarang adalah apa yang mereka lakukan adalah mereka mengambil produk atau servis yang sudah ada, lalu mereka mengembangkan agar produk dan servis itu lebih di, lebih appealing to the public. Apa yang perusahaan-perusahaan yang melakukan itu, mereka go from step 1, from number 1 to number N. N is number, it can be anything, it can be 500, it can be 1,000. Apa yang mereka lakukan adalah, mereka mengambil sesuatu yang sudah ada di titik 1 dan mereka mengambil ke titik yang lebih tinggi. Namun, apa yang lebih susah, apa yang lebih challenging, dan apa yang lebih sustainable adalah, bila orang bisa membawa dari titik 0, which is there is nothing, there is no product, there is no service available, dan mereka create sesuatu yang baru. Contohnya, Google. Larry Page dan Sergey Bin, mereka pada saat mereka membuat Google, belum ada suatu search engine yang widely used by the public. Jadi, apa yang mereka menggunakan adalah, mereka membawa search engine market dari titik 0 ke titik 1. Ke titik 1. Tunggu, tunggu, tunggu dulu. Kalau contoh lain apa misalnya, selain Google? Mungkin selain Google. Facebook itu juga begitu? Tapi kalau sebenarnya Facebook adalah, dia itu adalah one to N. Karena sebelum Facebook sudah ada banyak social media lainnya seperti, Friendster lah, MySpace lah. Berarti enggak ya. Tunggu, tunggu. Kamu ingat kan, kita pernah ketemu… Balik lagi? Tunggu, pernah, sebentar. Ini biar jelas nih. Kamu ingat kan, kita pernah ketemu Mark Randop, founder daripada Netflix. Masih ingat ya? Kita ketemu Mark Randop. Nah, kalau Netflix itu termasuk yang mana? Sob di Indonesia lagi nge-top ini, Netflix. Karena gara-gara pandemi juga. Apakah dia termasuk… Yang kayak Peter Thiel atau termasuk kayak Mark Zuckerberg yang from A to N gitu? Sebenarnya apa yang Netflix lakukan itu, mereka disebutnya sebagai disrupter. Mereka disebut sebagai disrupter dan bukan 0 to 1. Karena tadinya Netflix itu dimulai sebagai perusahaan peminjaman DVD, DVD rentals. Ya, karena dia, kalau ceritanya dia kan mendisrup blockbuster ya, yang harus datang, harus apa, terus kemudian DVD, terus kemudian dia mendisrup dirinya sendiri sehingga menjadikan lengganan itu ya. Waktu itu kan ceritanya begitu. Apa yang mereka lakukan adalah mereka 1 to end. Seperti tadi, sudah ada kompeni-kompeni yang membuat DVD rentals seperti blockbusters, seperti yang Anda menyebutkan. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka menyebut dari 0.1, yang adalah DVD rentals, ke 0.100. Yang adalah perusahaan peminjaman yang banyak orang menggunakan sekarang. Oke, oke. Kalau contoh lain yang terkait dengan, dianggap lah boleh. Tadi kan Paypal 0 to 1, si Palentir juga 0 to 1 gitu ya. Terus kemudian tadi, apa contoh lain, Google 0 to 1 ya. Dari tadi yang nggak ada search engine yang buat umum, terus kemudian ada dan gratis. Apa lagi mungkin dari contoh lain yang boleh dibilang sebagai 0 to 1 juga? Mungkin Tesla. Tesla itu 0 to 1. Padahal sebelumnya. Elon Musk ya. Elon Musk, yang adalah teman Peter Thiel. Oh, oke. Karena teman baik. Oke, sekarang ini kadang-kadang kita pikir gini, kok sih itu temenan orang pinter, temenan baik sama orang pinter, Mungkin nanti ada polanya, nanti kita ngomongin lagi. Iya benar. Go, 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 go dulu. Mereka kan, one of the main investors of Tesla itu juga Peter Thiel. Oh, oke. Jadi, mereka itu pioneers in the hybrid car, in the hybrid car industry, Tesla. Belum ada orang yang membuat hybrid car sebelumnya. Oke, terus kalau ditanya nih, ini karena waktu kita cuma sebentar doang nih. Kenapa kok cuma sebentar? Kalau kita semua, apa namanya, semua paparkan di sini, semua orang bisa nonton langsung di sini, dan kemudian paham 100%, papamu nanti nggak punya uang buat ngirimin kamu bulanan soalnya. Kan nggak perlu dipanggil, semua udah di publik gitu. Oke, waktunya maka dibikin 30 menit aja. Jadi teman-teman semua, pesannya jelas, bagi anda yang membutuhkan, just talk to me. Oke, nanti saya akan explain, tentu saja nanti ada invoice-nya. Jadi, kenapa invoice-nya dibutuhkan? Karena saya harus menyekolahkan anak saya di UNHW Sydney, gitu ya. Dan dia itu mungkin buat beli shampoo, buat beli sikat gigi, gitu ya. Terus kemudian buat beli apa lagi, buat beli buku, gitu ya. Oke, baik. Nata, kalau ditanya, apa ya? Dua atau tiga poin yang penting dari buku 0212 apa? Mungkin, saya akan mulai dari awal, Galia. Saya find it very interesting how he started the book. Pertanyaan pada awal buku ini, pertanyaan pertama yang dia tanya adalah, What important truth do very few people agree with you on? Hold on, hold on, hold on. Can you just repeat it, say it again, say it again. What important truth do very few people agree with you on? With you on. Kamu bisa nggak terjemahin dalam bahasa Indonesia itu apa? Apa hal-hal yang menurut kamu itu benar, tapi menurut orang lain tidak benar. Pertanyaan orang, oke, oke. Jadi apa yang menurut kamu benar, tapi menurut orang lain tidak benar. Oke, terus? Terus apa yang dia bilang adalah, tidak ada orang di dunia ini yang bisa mendebak masa depan dengan jelas. Hmm, pastinya lah. Pastinya lah. Pastinya lah. Ya karena, tomorrow is a misteri toh. Terus? Tapi, satu hal yang menjelas adalah, masa depan akan berubah. Akan tidak menjadi sama dengan sekarang. Oke. Jadi orang-orang harus memiliki mindset yang berbeda, ya agar bisa membuat posisi perusahaan untuk menurutku. Oke. Terus, jadi aku belajar bahwa, oh kita tidak bisa hanya berpikir sama dengan cara yang sama dengan orang-orang yang lain. Karena orang-orang lain berpikir untuk masa kini. Sementara. Orang-orang lain berpikir untuk masa kini. Iya. Oke. Bahkan ada orang-orang yang mau berpikir untuk masa lalu, ya. Masa lalu. Tapi kalau menurut, kalau yang kamu belajar ini orang nggak boleh, kalau bisa berpikir untuk masa depan, biarpun itu tidak pasti. Iya. Pemikiran masa lalu dan masa kini tidak bisa menghasilkan ide-ide yang akan bertahan lama di masa depan. Atau bahkan mungkin, ya akan hilang ya, akan mati. Tapi tidak zaman, iya. Ada bisnis, dia menyebut dua versi pertanyaan ini dalam buku. Pertanyaan pertama adalah, seperti yang kami berbincang, Apa yang penting apa yang orang-orang yang sangat menurut Anda? Tapi versi pertanyaan bisnis ini adalah, Apa yang berpikir yang tidak ada yang membangun? Apa yang berpikir yang tidak ada yang membangun? Tidak ada yang membangun. Bernilai tapi orang lain tidak ada yang membangun, gitu maksudnya? Iya. Karena pada saat itu, pas dia membuat Paypal, Orang-orang itu, mereka tidak tahu mereka membutuhkan perubahan digital. Pada masanya. Pada masanya. Pada masanya. Pada masanya. Itu orang tidak pernah kepikiran bahwa digital currency itu ada. Mereka akan membutuhkan digital currency. Nanti kalau sudah di belakangnya Paypal ini, jadi akhirnya menjadi, Tangan tadi ke N tadi itu ya? Iya mereka. Oke. Tapi yang 0 to 1 nya adalah Peter Thiel ya? Iya mereka sadar, oh orang-orang itu memiliki kebutuhan untuk digital currency, Meskipun mereka belum sadar. Hmm. Jadi. Kebutuhannya masih latent barangkali ya? Atau belum terlihat atau itu ya? Oke. What valuable company is nobody building. Tapi dia juga tegaskan kalau creating value itu not enough. Hmm. You also need to capture some of the value you create. Jadi tidak hanya creating values, tapi juga capture some of the values that we create. Kalau itu kita ya. Tetap banyak sekarang kita mendiskusikan tentang, oh big business. Oh semakin besar company-nya semakin baik bisnisnya. Hmm. Tapi itu bukan kesempatan. Artinya bukan hukum yang mengatakan bahwa semakin gede pasti semakin baik nggak begitu gitu ya? Iya. Oke. Ada contoh nggak kira-kira? Ada contohnya. Kita ambil di Indonesia. Hmm. Sekarang di Indonesia banyak yang keluar di artikel-artikel. Hmm. Di bisnis jurnal, di Forbes, di Times. Ada apa? Misalnya pesan-pesan seperti Gojek, seperti Grab, seperti Tokopedia. Oh. Disruptive, disruptive, disruptive. Hmm. Hmm. Tapi belum tentu, Peter Thiel menegaskan bahwa belum tentu disruptive. Disruptive is not necessarily good. Just because you found a better way to do something, it doesn't mean that it is sustainable in the wrong run. Kenapa? Jadi menemukan sesuatu yang mendistrupsi belum tentu juga bertahan lama di dalam jangka panjang ya. Karena disruptive bisnis, for example Tokopedia. Tokopedia itu marketplace. Tokopedia itu kan kamu pernah ketemu kamu ajakin jalan-jalan keleleng Sydney ya. Iya. Siapa? Iliam siapa namanya? Iliam. Iliam ya. Itu sempat sempat waktu Papi postingkan terus kemudian banyak orang tanya, bisa nggak maksud, ngaksas ke Tokopedia ya nggak semudah itu, Verguso gitu kan ya kira-kira. Ayo terus-terus. Ya banyak perusahaan-perusahaan yang apa, mereka satu, satu, dua, m. Merti contohnya dia, marketplace online, tapi marketplace have existed long before digital. Iya. Kami membeli dan beli dan beli dan beli dengan jalan lain. Misalnya melalui perusahaan fisik. Jadi, apa yang terjadi di industri disruptif adalah ada banyak kompetitor. Ada banyak kompetitor. Dan kompetitor tidak baik untuk perusahaan. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau kamu bicara bahwa kompetitor, padahal mereka juga tetap menang, itu pun juga sebenarnya nggak good-good amat gitu ya, karena kompetitor tetap ada. Jadi, sebetulnya kalau nggak ada kompetitor, terus kemudian jangan-jangan ada kaitannya dengan, kalau Papi baca itu kan dia menyinggung juga soal monopoli. Emang ada kaitannya? Soal monopoli, iya. Gimana tuh? Contoh, kita balik lagi ke contoh utama kita, which is Google. Kita bakal, ini an example yang ditulis oleh Peter Thiel adalah tentang membandingkan Google dengan the US Airline Industry. Tunggu, Google dibandingkan US Airline Industry. Tunggu, tunggu, tunggu. Tapi ini mungkin, bandinginnya kan ini 2004. Mungkin bandingnya 2014. 2014 tahun ini udah. 2014 ya, bukan di saat pandemi ini ya pastinya ya. Gimana-gimana bandingnya? Contoh, dengan industri Airline Airline adalah, mereka membuat 100 juta juta. Duitnya banyak. Iya, 100 juta 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 setiap tahun. Tapi apa yang Airline dapatkan itu, hanya sekitar 37 rupiah, yang sekitar 5 ribu rupiah per passenger trip. Kecil lah ya. Sementara Google. Google itu hanya membuat 50 juta juta juta. yang lebih kurang dari 10% dari industri Airline yang membuat. Kecil banget. Kecil banget. Kecil banget. Tapi apa yang mereka dapat adalah, mereka dapat menjaga 21 juta 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 juta. Contohnya, kita kalau disuruh pikir, oh Airline, maskapai-maskapai ada apa aja ya. Kita bisa kepikir, mungkin satu dari setiap negara. Artinya di benak kita tuh ada banyak banget brand gitu ya. Banyak banget brand. Ada Emirates, ada Kontas, ada Air France. Tapi kalau tadi kamu kasih contoh Google, sebetulnya kan tidak cuma Google kan. Tapi apa yang kita bisa pikir, tidak banyak. Mungkin Bing, Google, Yahoo. Tapi sementara, Google masih memiliki share market yang paling tinggi. Bahkan kalau kita ingin sol sesuatu, masuk ke Bing aja kita suka pindah ya. Iya, suka pindah dari Bing, Google. Sementara kalau, sama maskapai. Betul, betul, betul. Iya. Kalau maskapai, maskapai adalah sangat saturasi. Kita bisa jadi swinger ya, pindah kemana aja gitu ya. Sangat saturasi. Dan itu mengganggu perusahaan karena kita harus memiliki harga atau kualitas. Iya. Jadi, apa yang kita, apa yang Peter Tilsankan adalah untuk membangun monopoli. Monopoli yang tidak melanggar peraturan kali ya. Tidak melanggar peraturan tentunya. Bukan seperti itu. Itu rasanya. Oleh kartel atau apapun seperti itu. Ya, rasanya papi punya bukunya deh tentang, nanti papi kirim ya. Namanya The New Monopoly ya. Ya, kaitannya dengan ini sebetulnya. Monopoli baru, bukan monopoli yang kayak zaman dulu. Zaman VOC, terus kemudian perdagangan. Daripada cengkeh harus tempat dia dan sebagainya. Bukan itu ya. Oke, terus, 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 terus. Terus, Peter Tils memberi sekitar 2-3 saran penting untuk membangun monopoli. Seperti Paypal dan advice dia kredibel. Karena sekarang Paypal itu sebuah monopoli. di pasar peraturan digital. Ya. Ya, sebetulnya ada alternatif. Ada alternatif. Tapi Paypal itu di top of mind lah ya. Pioner dan di top of mind. Oke. Sama seperti Google. Ada alternatif, tapi tetap aja di benak orang. Googling aja gitu kan. Atau kalau orang-orang sih cukup bilang, tanya aja mau mbak Google gitu ya. Oke, apa lagi? Ada lagi atau nggak ada lagi? Yang kamu mau bagikan. Dia mungkin, dia cuma, dia pasti. Tangan bayang-bayang, tapi nanti ordernya datangnya ke kamu, bukan ke aku. Ini adalah, start small and monopolize. Setiap startup harus start small. Because it is easier to dominate a smaller market, than it is a bigger market. Meaning, tetap aja harus starting kecil. Starting kecil. Tapi bener-bener di, gimana tuh? Tapi, karena startup pas mulai, mereka pasti memiliki limited resources. Iya. Memiliki limited resources. Soalnya kita bicara startup sini ya. Labor and technology, iya. Oke. Labor and technology, very limited. Jadinya, kita harus maximize what we can have, dan kita focus on one small group of market. Contoh yang, contoh yang mungkin very fitting towards this, itu adalah Amazon. Amazon. Pada awalnya, in the 1990s, Amazon... Aku member untuk waktu yang sangat lama, sampai hari ini loh. Iya, aku juga member. Aku prime. Oke. Apa yang mereka lakukan adalah, mereka fokus ke satu. Ke satu market. Ke satu market spesifik, yang adalah buku. Iya. Benar, buku. Buku. Di sell box online. Di sell box online, baru habis itu mereka mescal up. Which is another of Peter Thiel's advice. Once you start small, and you monopolize, you scale up. Mereka perlahan, mereka mulai expand ke perusahaan-perusahaan lainnya. Eh, ke divisi-divisi lainnya sekarang. Iya. Mau cari apapun juga udah ada. Udah dibenah orang Amazon, cari aja di situ gitu ya. dunia membedakan Amazon dengan suatu company yang juga start small dan monopolize, adalah Zappos. Zappos. Apa itu Zappos? Zappos? Exactly. At the time Amazon and Zappos were equally famous. But now Amazon is soaring. Everybody knows Jeff Bezos. But little is known about Zappos. Hmm. That's why tadi Papi nanya what is Zappos ya? Zappos itu like an Amazon but for shoes. Okay. Okay. It's an Amazon for shoes. Pada saatnya kalau membeli toko, membeli sepatu harus di toko fisikal di mall lah atau di toko lah. Atau di mana tuh yang kita suka beli sepatu kalau di Australia, di Sydney, yang tokonya di pojokan itu yang dulu pernah Papi ikut-ikutan kamu beli padahal nggak butuh sepatu? Aduh, mana ya? Di mana di... Hype. Ya, mungkin di hype ya. Okay, okay. Go, go, go. Ya. Jadi apa yang... Zappos itu used to be a big thing. It used to be a very famous company. It's the Amazon for shoes. Tapi apa yang Zappos fail to do is it fail to scale up. Okay. It fails to scale up. It fails to scale up. It fails to scale up. Dan ujung-ujungnya Zappos di-acquire sama Amazon. Okay. There are competitors that was able to scale up better than them. Of course, kita kalau mau mulai start up. We don't want... Start with small. Tapi kalau tahu waktunya kapan or scale up. Yeah. Okay. Then... Ya, of course, itu juga si Peter jelasin adalah dengan... Of course, with the help of machine. Men and machine though. Men and... In the chapter 12, where he discusses men and machine. Okay. Men and machine. Yeah. Okay. The thing with technology is... It needs machine... Your machine needs to complement your business actions. The people and the technology needs to work together. Okay. Gak bisa salah satu aja ya. People doang gak bisa. Technology doang gak bisa ya. Technology doang gak bisa ya. Technology doang gak bisa, li. Berduang gak bisa. Ya. Okay. Ya. Gitu. Itu aja ya. So, jadi hari ini Kalista Merhati... Membawakan materi Zero to One. Karena dia adalah mahasiswi master. Master degree di UNSW atau Universitas New South Wales. Ya. Untuk program SUDI Innovation and Entrepreneurship. Bapak Ibu semua yang saya cintai. Ya. Para peserta setia daripada acara Serajum Live. Hari ini kita kedatangan tamu. Kalista Merhati Piknya Wargo. The one and only doctor that I have. Ya. Yang saat ini di usia... Yang diharapkan sebelum usia 21 tahun sudah menjadi master di bidang innovation and entrepreneurship. Ya. Hari ini dengan gayanya dia ngobrol sama papahnya biasanya begitu juga. Ya. Ini live. Benar-benar live. Ya. Ya. Dengan gayanya kolokan. Dengan gayanya yang semua maunya. Gitu ya. Itu Kalista dari kecil begitu. Ya. Udah menjelaskan tentang Zero to One. Ya. Bersama Putri. Tercinta saya. Kalista Merhati. Baiknya Wargo. Salam. Salam. Plus T